Intro Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI atau Watim Pres Muhammad Mardiono yang juga kini sebagai PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan berkesempatan melakukan agenda kunjungan kerja ke kota Cirebon salah satunya di wilayah Sunyaragi pada Jumat pagi Ketum PPP bersama jajaran menemui para ibu-ibu yang menjadi pejuang dalam mendidik anak di momen hari ibu penting untuk bisa menghormati ibu karena pada masa lalu peran ibu juga cukup besar dalam membantu kemerdekaan Indonesia dalam pesta demokrasi masyarakat juga diingatkan untuk menyalurkan hak kedaulatannya untuk memilih para pemimpin pada pemilu tahun 2024 mendatang yang berdaulat yang berkuasa adalah ibu-ibu sekalian yang diimplementasikan pada setiap lima tahun sekali pada pemilihan umum oleh karena itu bapak ibu sekalian bahwa menjalankan konstitusi pemilu ibu-ibu menggunakan hak kedaulatannya itu jangan salah yang pertama jangan sampai juga tidak digunakan sebab kalau tidak digunakan sayangku sementara dalam upaya pengendalian harga pangan masyarakat diberikan kemudahan tebus murah kebutuhan sembako dengan harga lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan Huisen Sadra, RCTV, Cirebon